Katakan, siapa yang menyuruhmu mengurauku? Keku! Tonong! Ingat, jangan kau katakan peristiwa ini pada Tonong. Sekarang tinggal urusan kupadanya. Loh, kau berhenti di sini, Ton? Kenapa? Kau tidak suka perduaan di tempat sepi. Maco! Emel mau ngapain? Kamu cantik, Bulan. Cepetan pulang, Ton. Ini udah malam. Nanti aku dimarahi orangtuaku. Bulan. Lepas! Keluar! Keluar! Ada apa? Keluar! Kenapa kau mengukulku? Aku tidak ada urusan denganmu. Bang Ngecut. Kau pikir siasatmu untuk mengurauku, aku tidak tahu. Apa maksudmu? Jangan pura-pura. Aku tidak akan menyuruh teman-temanku untuk mengurauyakmu. Aku ingin sikap yang jantan. Mari kita coba. Siapa yang menang di antara kita. Dan aku ingin tahu tenaga seorang pengecut macam kau. Bulan pasti takut pulang sama Tono. Kita antar ya. Mana dia mau, perempuan angku. Kamu mau, kan? Kasian dong. Ayo. Sampai jumpa. Hai Sialan Ya pagu Nam Tunggu Tunggu Victor Wah Apa kabar? Ayo masuk Kapan kau dari Medan? Dua hari yang lalu Aku menginap di rumah family Sambil mengurus kepindahan sekolah Kau pindah kemari? Ya Aku sudah diterima di STM Pembangunan Dan kalau ada tempat Maksudku aku mau ikut kontrak disini Kau tidak keberatan kan? Wah justru aku senang punya kawan disini Eh bagaimana kabar teman-teman kita di SMP dulu? Biasa Ada yang terus bersekolah Kerja Tapi ada juga yang menganggur Duduk Bagaimana kabar orangtuaku? Sehat walafiat Oh iya Ini ada titipan dari orangtuamu Rejeki di luar dugaan ya? Kebetulan aku lagi minus Dari dulu kau minus terus Kau udah makan belum? Belum Ayo kita makan di luar Tas kau taruh di kamar Pengalaman pertama di Jakarta Makan di luar Makanannya didamin enak Fik Soalnya warteg Apa itu warteg? Warung Tegal Murah tapi meriah Bah Model baru lagi Masa si Terno bilang dia cinta Masa si Terno bilang dia cinta Masa si Terno bilang dia cinta Emang aku gak dengar ketawamu yang cengayesan itu? Mentang-mentang jadi rebutan Seanaknya saja ngetawain orang Ngaco Aku tidak mentang-mentang Aku tidak mentertawakanmu Kamu cari gara-gara ya? Kamu yang suka cari gara-gara? Biar kamu cantik Tapi kamu Biarin Daripada punggah muka sepertimu Muka picisan GR Norak Mana ada laki yang mau sama kamu Mukamu judas Mana ada perempuan yang mau sama kamu Guda ngerain gombal Biarin Kamu sok Mentang-mentang anak babe Anak kan jadi anak babe Daripada jual beli surat cinta Sok tau Sok teu Udah Udah apa? Emangnya kamu kecakapan? Ngaca dulu dong Bagio aja masih lebih keren dari kamu, tau Jangan sewot dong Kok jadi babak Bagio? Siapa yang sewot? Kamu yang duluan Biarin Kamu kayak anak kecil Biarin Nah ketahuan Mukamu merah Pasti sebentar lagi mau nangis Kamu terlalu Loh kok Kamu nyebelin Wah Ayah Ya cengeng Udah Tinggal di kota ini Kau mesti maju selangkavik Maju apanya? Ya semuanya Termasuk Mendekati cewek Ah Itu sih bukan kemajuan Ah Kau belum pernah merasakan jatuh cinta sih Man Aku mengutamakan belajar dulu Ah Baru kemudian Urusan perempuan Alah Dari dulu semboyanmu begitu terus Masa di Medan kau gak pernah tertarik sama anak perempuan teman sekelasmu? Alah Wanita itu racun dunia No time for love And no time for guilt Hehehe Sebentar lagi Semboyanmu pasti akan berubah Mustahil Aku jauh-jauh kemari buat nuntut ilmu Tak mungkin aku bisa tergoda sama perempuan Sekarang kau boleh bilang begitu Tapi nanti Bah Itu kata kau Tapi bagiku Itu tak mungkin Masa muda Masa menuntut ilmu Sudah tua Kita tinggal membentik buahnya Alah Itu semboyan kuno Nih buatku Kecil terkenal Remaja disuka Dewasa berwibawa Tua kaya raya Dan mati masuk surga Tapi kenyataannya lain Kecil kau berandal Remaja Kena polusi kotak Hahaha Selamat malam Tante Dari mana? Saya temannya Wulan Oh temannya Wulan? Ya Silahkan masuk Wulan Kenapa Mam? Ada tamu Siapa Mam? Temanmu laki-laki Silahkan duduk Terima kasih Tunggu sebentar ya Ya Tamunya sudah Mama suruh duduk Ya Halo Sorry Aku menganggumu Silahkan duduk Ya Ada perlu apa? Main-main aja Kebetulan aku lewat kemari Oh Bagaimana kesannya Waktu pulang malam pesta itu? Apa maksudmu? Kan nanginya enggak-enggak sih? Kamu kan diantar dengan Roman Emangnya kenapa? Dengar-dengar sih Katanya sekarang kamu ada main dengan Roman Siapa yang bilang begitu? Pokoknya beritanya sudah tersebar luas Dan kedatanganku kemari Sebenarnya ingin meyakinkan sasus itu Aku sendiri tidak tahu menau Dan kamu sendiri Buat apa capai-capai ingin meyakinkannya segala? Kalaupun itu benar Kan urusanku Bukan urusanmu Hmm Begini Wulan Sebelum kamu telanjur jatuh ke tangannya Aku ingin memberitahukan Tentang diri Roman Sepanjang yang ku ketahui Untuk apa kamu bercerita tentang temanmu? Biar aku tertarik Ya? Justru biar kamu tahu Hingga tidak terperangkap oleh bujuk rayuan dia Barangkali Kau belum tahu Bahwa iya itu Tukang bikin surat cinta Lantas? Dia juga bukan tipe lelaki yang setia Coba aja kalau ada wanita cantik Langsung derayunya Lantas? Ya Aku rasa kamu gak usah percaya dengan bujuk rayuannya Tanpa kamu beritahu Aku juga sudah mengetahuinya Dan aku tidak suka kalau kamu datang kemari Hanya untuk menjelek-jelekan orang Urusanku dengan Roman Bukan denganmu Dan ini juga bukan urusanmu Tidak Tidak Tidak